Intro Untuk meningkatkan kualitas hidup para petani di Gunung Gidul Bahron Rosit membantu kelompok petani dengan 10.000 bibit ikan ele Di antaranya di Kaluran Karangrecek, Kaluran Pulutan Wonosari, dan Kaluran Karangduet Balian Harapan dari Bahron Rosit menyebutkan bahwa di bulan Mei 2020 ke depan ketika kelompok ini dapat memanennya Ya ini kita memberikan bibit lele untuk kelompok tani di Tungdowo Petan Dengan harapan satu agar bisa meningkatkan pendapatan para petani Yang lebih dari itu bisa meningkatkan gisi masyarakat Sekarang ini kan tambahan BKH bisa juga tidak hanya telur dan ayam tapi juga dengan lele Nah ini bagian dari ikhtiar kami untuk meningkatkan nasupan gisi bagi masyarakat Sekaligus meningkatkan pendapatan bagi para petani Ini untuk kami kelompok Ini untuk kami kelompok Ini mengembangkan bibit lele yang diberikan dari Bapak Bahron Untuk itu kami seluruh anggota kelompok ingin mengembangkan bibit lele tersebut Insya Allah dalam turun waktu ya tepatnya lah bulan Mei Insya Allah kita akan mulai memanen RT 17 dan RT 16 khususnya Terus masalah dusun-dusun gedung Tawetan Tim Mawan Mumat Arif mengabarkan dari Kapanewon Wono Sari Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax